selamat menikmati nah hampir mirip seperti ruminansia yang telah kita bicarakan sebelumnya organ pada sistem pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan lambung, usus besar usus halus dan terakhir adalah anus nanti kita akan jabarkan satu persatu mulai dari mulut hingga nanti sampai ke anus dan fungsi-fungsinya itu apa nah mulut fungsinya sebagai tempat masuknya makanan ya dalam mulut ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik ya dengan kalau kimiawinya dengan air ludah nah mulut ya terdapat beberapa organ lain mungkin tidak ada di buku saya ingin membahasnya disini supaya kalian lebih mantap pemahamannya ya gigi ini ada tiga macam yang pertama ada gigi seri fungsinya untuk memotong makanan menjadi lebih kecil ada gigi geraham fungsinya untuk mengunyah makanan agar teksturnya menjadi lebih lunak sehingga gampang dicerna oleh tubuh nantinya yang terakhir ada gigi taring fungsinya untuk mengoyak atau merobek makanan contoh ketika kita makan daging ya ketika dagingnya itu terlalu keras maka kita akan menggunakan gigi taringnya gigi taring kita untuk merobek supaya menjadi potongan yang lebih kecil nah gigi seri ini berjumlah delapan ya atas empat bawah empat letaknya ada di tengah-tengah ya jadi ketika kalian senyum nah yang terlihat itu yang jelas itu adalah gigi serinya gigi geraham ini ada di samping kiri dan samping kanan ya berbeda umur nanti akan berbeda jumlahnya kalau untuk anak-anak berjumlah enam untuk dewasa berjumlah delapan ya masing kiri dan kanan kiri delapan kanan delapan nah gigi taring ini hanya dua pasang kalau di manusia ya adanya dimana diantara gigi seri dengan gigi geraham ya kiri kanan ya atas bawah ada empat jumlahnya nah maksudnya apa Allah menciptakan gigi seperti ini supaya kita jangan terlalu banyak makan daging tapi lebih banyak ke hasil bumi seperti buah-buahan sayuran dan sebagainya lanjut ada lidah ya pasti kalian punya lidah nah lidah ini fungsinya sebagai alat pengecap rasa ya ketika kalian makan sesuatu misalkan makan telur asin pasti kalian tahu rasanya asin karena fungsi lidahnya disitu terjadi dan nanti lidah akan membantu membawa makanan ke kerongkongan ya jadi lidahnya itu mendorong makanan yang telah dipunya oleh gigi ke dalam kerongkongan selanjutnya ada kerongkongan fungsinya untuk membawa makanan yang telah dipunya dari mulut ke lambung pada kerongkongan terjadi gerak bernama peristaltik ya yang diartikan sebagai gerakan bergelombang untuk mendorong makanan meskipun nanti ada gerak peristaltik di usus nah setelah kerongkongan sampailah makanan itu di lambung ya ada tiga fungsi yang pertama untuk menampung makanan ya ketika ususnya penuh maka makanan yang telah kita cerna di mulut akan ditampung di lambung ya selanjutnya itu untuk mencerna makanan menggunakan enzim-enzim yang ada di lambung serta nanti ketika sudah selesai dicerna akan didorong ke arah usus halus nah sampai makanan di usus halus ya fungsi usus halus ini secara umum adalah untuk menyerap sari-sari makanan ya seperti karbohidrat protein vitamin untuk disebarkan ke seluruh tubuh usus halus akan dibawa ke usus besar ya usus besar kalau kalian lihat di gambar itu yang berbentuk seperti huruf N ya yang melingkari usus-usus yang kecil usus besar fungsinya menyerap air pada fesis sehingga dapat dapat mengatur yang kedua yang kedua untuk menyaring sari-sari makanan yang dapat digunakan kembali ya jadi ada beberapa sari makanan yang tidak disaring di usus halus namun tersaring di usus besar jadi nanti setelah dari usus besar hanya bersisa kotoran yang tidak bisa digunakan dalam tubuh nah terakhir ya adalah anus ya secara garis besar anus itu dapat dikatakan sebagai tempat keluarnya fesis atau kotoran saat defekasi ya atau buang air besar jadi ketika kita buang air besar tempat keluarnya kotoran itu bernama anus nah nanti makanan atau hasil pencernaan itu ditampung di rektum ya rektum ini salah satu bagian dari anus jadi ketika rektumnya sudah penuh nanti akan menstimulasi akan memberitahu kepada otak bahwa perlu buang air besar nah itu dari saya kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih